Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial D&D Game Episode ke-14. Game-nya adalah Pokemon Red. Kali ini kita lanjut lagi. Kalian bisa lihat sekarang karakter gue ada di kota Palette, di kota tempat awal banget. Kenapa? Karena kemarin itu gue sempat bilang bahwa untuk pergi ke kota yang berikutnya, yaitu adalah Sinabar Island, ya Sinabar Island sebenernya, karena dia pulau kecil gitu. Itu gue bisa lewat Pushya City, lewat dari bawahnya gitu. Tapi dari berbagai guide yang gue lihat, itu disarankan lewat dari kota Palette Town. Kenapa? Karena bisa juga memang beneran dari Pushya City, cuman dari Pushya City itu kayaknya lebih cocok kalau nanti kita mau ke Seafoam Island, di mana Seafoam Island itu adalah tempat kita akan mendapatkan arti kuno. Satu dari tiga Legendary Bird atau bisa dibilang Pokemon Legendary yang ada di game ini gitu. So, akhirnya gue berpikir kayak, ya tau juga gue pengen leveling, gue pengen dapetin dulu gym leader dan segala macem. Akhirnya gue putusin, oke gue akan ngikutin guide juga dan kita nanti akan lewat ke bagian bawah dari kota Palette ini gitu. Nah, setelah yang part kemarin itu juga, gue sempat grinding Pokemon gue level-levelnya. Dan kalian bisa lihat disini sekarang rata-rata udah di level 45, terus si Blast ada di level 48. Kenapa gue melakukan hal ini? Karena jujur aja dari beberapa battle terakhir ketika kita ngelawan gym leader, itu gue agak, apa ya, gak bisa bener-bener nge-push cepet gitu loh battle-nya gitu. Jadi, ketika pas gue edit, gue ngerasa kayaknya kelamaan gitu kan. Sehingga gue putuskan untuk mungkin gue grinding dulu sedikit, biar level agak gedean dikit. Jadi nanti ketika ketemu dengan gym leader, gak terlalu lama atau gak terlalu sulit lah gitu ya. So, inilah dia dan gue juga gak terlalu nge-push panjang banget levelnya karena gue takut nanti beberapa dari Pokemon gue tuh bakalan over-level. Dan akhirnya jadi gak bisa nunjukin kekuatan yang sebenarnya. Kayak misalnya Arkanero nih tadinya gue pengen build sampai 48, tapi gue pikir-pikir, ah udahlah biarin aja deh, gue bikin 45 aja. Nanti di level 50 biar bisa kita evolusiin gitu kan. Terus lucky juga kemarin gue naikin level ke 45 ini dan di level 40 berapa gitu, dia berhasil dapet double kick ya. Double kick ini membuat si Jolteon ketika bertemu dengan Pokemon tipe ground atau rock itu jadi lebih oke. Karena kita punya damage double hit dan cukup kuat gitu. Terutama tipe rock sih jadinya aman banget Jolteon ini sekarang ya. Sangat-sangat kuat banget. Gue udah nyobain dan ini sangat bagus banget ya. Luar biasa. Gue tinggal berharap nanti dari quick attack gue ganti. Gue pengen ganti dengan thunder sebenarnya. Thunder wave gue biarin aja, thunder shock gue biarin aja gitu sih. Karena ya serangan listrik, ngendelin thunder doang tuh bodoh juga sih menurut gue. Gitu ya. Terus sisanya sih sama aja, gak ada yang terlalu gimana-gimana. So, jadi kita akan langsung mulai aja ya. Menuju ke bagian bawah dari tempat ini ya. Nah, berhubung nanti banyak Pokemon tipe air, gue akan coba mulai pake lucky aja dulu. Abis itu nanti di kota Sinabar sendiri gue akan coba pake Arcanero. Biar Arcanero kita juga cepet naik levelnya. Oke. Langsung saja inilah kegunaan dari surf ya. Dan dengan kita mengakses surf ini, selain kita bisa mendapatkan arti kuno. Sebenernya kita juga sudah bisa mengakses Zapdos ya di power plant. Tapi nanti mungkin gue akan lakukan itu di part yang berikutnya aja. Part-part yang maksudnya ke depannya aja gitu. Sehingga tidak akan gue lakukan di kali ini. Kita fokus dulu ke gym leadernya dari Sinabar ini dulu ya. Oke. Di kanan itu juga ada tempat rumput. Dimana di rumput ini kita bisa bertemu dengan Tanggela ya. Pokemon Tanggela itu adalah Pokemon tipe grass yang... Gimana? Dibilang kuat banget sih. B aja tapi dibilang lemah juga gak selemah itu sih. Wah, tentakul pas banget gue belum dapet nih kalau gak salah nih. Levelnya level 10 gue kasih Thunder Wave kali ya. Biar dia kena paralys dulu terus gue lempar grid ball. Karena pokeball gue abis. Coba kita lempar grid ball. Please tentakul. Satu, dua. Ya, pecah. Susahnya kalau darah penuh kayak gitu ya. Kalau darah penuh itu kita agak... Masih rada-rada tidak bagus itu chance-nya. Tapi coba lagi. Dia level 10 sih. Terus kena paralys juga harusnya sih gampang nangkepnya. Aduh, gila. Dua kali dong. Come on, tentakul. Lanjut. Ini bola yang ketiga nih. Kalau gak dapet juga, wokil sih. Nah, gitu dong. Mantap, mantap tentakul ya. So, namanya sendiri tuh nanti dia berubah terakhir namanya tentakru. Jadi, gue kasih nama dia apa ya? Anglers who hook them by accident are often punished by its stinging acid katanya. Kasih namanya kejam ya. Kejam. Karena cruel ya kan. Evolusi nanti jadi cruel gitu. Oke. Nah, inilah dia dua trainer pertama di tempat ini. Kita akan langsung saja hadapi. Mulai dari yang pertama. You want to know if the fish are biting? Katanya. Apa kau pengen tahu kalau ikan yang menggigit? Tidak mau tahu sebenarnya. Berarti gue punya asumsi dia pakai golden gitu-gitu nih. Oh, seeking malah. Evolusinya. Anjir, jelek banget ya. Seekingnya. Padahal di versi yang barunya tuh keren loh bentuknya. Misalnya gak jelek-jelek banget. Lo sih indah. Ini kayak doer gitu. Untungnya kita level udah cukup tinggi ya. Jadi yang kayak level 28, 30 gitu masih cukup easy lah bisa dibilang. Oke, gak apa-apa. Kita gas pakai thundershock. Ada 30, thundershock gue juga. Gak terlalu khawatir. Nanti kalau misalnya ketemu dengan pokemon random di tengah perjalanan kita juga gue tinggal pakai quick attack atau double kick juga cukup sih sebenarnya. Oke, another thundershock. Ini kesempatan yang oke banget juga sih buat si Jolteon atau laki kita naikin level ya. Karena tidak ada tempat lain yang senikmat ini untuk dia sih. Ada sih sebenarnya. Ya itu adalah lawan pokemon tipe flying. Itu juga enak sebenarnya. Dan itu gue udah nemuin ya. Jadi gue grinding levelnya tuh di sebelah kota Fuchsia. Sebelah kiri sebelum masuk ke apa namanya ke cycling road. Nah disitu tuh pokemonnya isinya Doduo, Vero, Spearow sama Ratiket. Jadi XP paling kecil yang gue dapet itu cuma dari Spearow. Itu. Itu enak banget leveling disitu. Paling enak ketemu Vero. 500, 600. Sebelumnya kalau level lu udah di 28, 27 tuh enak banget XP-nya. Alright dia pakai Magikarp. Ini mah battle gak guna ini. Kayaknya gue skip aja kali ya. Battle gak guna loh Magikarp ini. XP dikit. Untung langsung mati. Tapi critical hit hitungannya. Magikarp. Aduh. Eh kenapa malah ganti? Jangan dong. Langsunglah quick attack saja. Quick attack ini pasti bakal gue ganti nanti ya. Ah kan gak langsung mati ternyata. Quick attack akan gue ganti dengan Thunder. Jadi nanti serangan gue punya tiga tipe elektrik. Habis itu satu serangan tipe fighting ya. Magikarp. Tapi gue gak tau si Jolteon ini bakal. Bakal belajar skill baru lagi gak ya? Gue coba sambil cek. Mana sih Jolteonnya? Gue gak nemu lagi Bang. Ah ini dia nih. Jolteon. Gue pengen liat nih. Nanti dia dapet levelnya apa aja. Skillnya maksud gue. Gak, gak ganti. Biarin deh kalau semuanya Magikarp. Magikarp aja deh bodo amat. Quick attack. Nah kita liat. Udah berarti paling deket itu nanti dapet Thunder doang sih. Habis itu gue gak. Oh ada 48 gue dapet pin missile. Pin missile itu lumayan oke sih kalau ketemu tipe psychic ya. Tipe psychic atau tipe ghost kayaknya oke deh. Pake bug gitu. Ya boleh deh nanti gue pake deh itu pin missile ya. Alright. Kita akan lanjutkan lagi menggunakan serve. Untuk menuju ke tempat yang berikutnya. Which is sebelah kanan sini. Ada dua trainer yang akan kita lawan. Tentacle. Tadi kita udah dapetin. Jadi gue akan skip aja level-level. 5 lagi kecil. Banget gila. Literally kecil sekali. I'm sorry tentacle. Sorry sorry sorry. Sorry sorry sorry. Yui. Berarti kalau misalnya gue ngambil Thunder. Waduh Thunder wave harus gue korbanin ya. Eh maksud gue kalau gue ngambil pin missile tuh. Thunder harus gue korbanin berarti ya. Well kalau udah di Elite 4 kayaknya Thunder juga gak begitu penting banget ya. Jadi kayaknya ya deh gue akan korbanin aja. Waduh Sidra. Ini perubahan Horsi ya. Waduh disini bentuknya serem ya. Thunder shock. Alright critical hit. Super efektif. Mantap sekali. 1000 XP. Wow. Wah tentacral. Ini perubahan dari tentacral ya. Waduh bentuknya masih belum alienate banget ya. Kalau yang di versi agak-agak baru sih udah keliatan alien banget tuh. Thunder shock. Mantap. Sip. 1449. Serius gede banget tentacral XP nya. Wow ampe naik level loh sih lagi. 46 levelnya sekali gila. Gokil. Mantap 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 mantap. Oke nice ya. What's wrong with me swimming? Gak ada yang salah sih. Slow seluruh. Masa marah-marah ya. Santai. Oh. Cubal yang swimming. Patensin dia marah-marah. Diluar ekspektasi orang gitu kan. Gaskin. Thunder shock. Masih ada 23 PP ya. Gue gak khawatir lah ibaratnya gitu. Santai. Oke. Langsung kita hajar saja. 697 XP. Berikutnya dia pake tentacral lagi. Tidak masalah. Thunder shock. Nah nanti juga ketika kita sampai di Sinabar Island. Itu gue gak akan langsung ke gymnya ya. Tapi gue akan menjelajah dulu nih. Ke Pokemon Mansion nya. Dan disana tuh cukup. Apa namanya. Cukup luas yang bisa dijelajahi ya. Dan ada banyak banget hal yang bisa kita dapetin. Tapi. Ya sebenernya gue masih agak ragu sih. Apakah gue langsung ke. Mansion nya. Karena setelah gue inget lagi. Mansion nya tuh agaknya. Gede banget ya. Bakal banyak tuh yang harus di eksplorasi disana gitu. Gue takutnya. Kesitu aja. Ngelilingin itu aja tuh. Udah makan waktu yang panjang banget ya. Udah ngabisin waktu 1 jam sendirian. Tuh gue takutnya gitu. Jadi nanti gue liat dulu deh. Apakah kita. Kita liat ya. Sampai kita nanti di kota Sinabar ini. Ngabisin waktu berapa lama. Kalau ternyata cuman. 20-30 menit. Oke. Berarti kita langsung gas ke. Apa namanya. Gym leader nya. Tapi kalau misalnya ternyata. Lebih dari itu. Ya. Eh justru kalau malah 20-30 menit sih. Gue bakalan ke gym leader ya. Kalau bisa 15 menit maksud gue. Tapi kayaknya gak mungkin aja. Udah sekitar belasan ya. Don't scare away the fish. Kata dia. Tidak dong. Saya tidak nakut-nakutin ikan. Oke. Inilah dia. Timer nya berikutnya. Trainer kok timer lagi. Shilder. Oke. Ini adalah Pokemon yang. Gue juga sebenarnya cukup suka ya. Karena dia tuh. Defense nya gede banget. Salah satu Pokemon yang defensive nya cukup oke banget. Dan serangan S nya tuh menyebalkan banget. Banget ya. Cloister. Alright. Ini evolusinya nih. Ini XP nya gede banget nih. Wah harusnya tadi gue pake ini aja ya. Gue pake double kick aja ya. Eh tapi mati deng. Critical hit. Lihat. 1.348. Wow. Walaupun XP nya masih lebih gede. Tentacruel ya. Sorry I didn't mean it. Kata dia. Santai pak. Itu masalah. Tidak masalah. Trainer yang berikutnya. Keep me company till I get a hit. Kata dia. Oke. Minta temenin dia. Temenin dong. Hampai aku dapetin ikannya. Kata dia. Oke kita lihat. Pokemon dia adalah Sea King ternyata. Well. Kalau Sea King sih. Ya. Thundershock juga masih oke lah. Tinggal 16 nih. Anyway. Cukup gak ya? Jadi mulai sedikit khawatir nih gue. Gak cukup. Agak sedikit khawatir. Aduh. Anjir ternyata gak mati lagi. Bertahanlah. Jolteon. Masih panjang perjalanan kita. Jolteon. Wah gila. 5 hit beneran cuy. Waduh. Quick attack. Sip. Mantap. Critical hit pula ya kan. Walaupun agak sia-sia gitu. Uh. 1200. Naik level lagi. Lucky gue. The best. 151 sekarang speednya. Special di 130. Wow. Wow. Gue udah gak bisa berkata-kata lagi dengan speed setinggi itu sih. Nge-outspeed. Genggar bisa gak ya? Soalnya gue khawatir Genggar di Elite 4 makin kenceng sih speednya. Aduh. 284 XP ya. Mantap. That burns sometime. Kata dia. 1155. Karena kita berhasil memenangkan pertarungan ini. Oke. Mari kita lanjutkan dengan menggunakan serve dari si Blast. Let's go. Nah ini dia trainer yang berikutnya. I calm all my Pokemon at sea. Dia anggap semua Pokemon di laut katanya. Well. Kita lihat Pokemon dia apa ya. Uh. Cuma satu. Oh. Starmie. Wah. Ini Pokemon yang paling gue sebel banget waktu pas kita ngelawan si Misty ya. Kita lihat apakah gue bisa nge-one shot si Starmie. Wah. Gak bisa nge-one shot cuy. Emang defense-nya gede banget dia tuh. Ya mungkin kalau di awal-awal sih masih oke lah ya. Tapi. Uh. Gila XP-nya. 1.600. Kokil. Starmie loh. Wow. Oke. Apakah ada kemungkinan Joel Tewan gue bisa level 48? Feel the sun and the wind. Ya kan. Rasakan kekuatan. Eh bukan kekuatan. Rasakan matahari dan juga angin katanya. Wow sekali. Sungguh wow. Poliwar. Oke. Ini gue expect XP-nya gede nih. Dia udah mulai. Oh ini masih water deng. Poliwar yang bakalan. Ehm. Apa namanya. XP-nya gede. Karena dia stage ke dua ya kan. Stage ke dua tuh jadi lebih. XP-nya lebih gede. Alright. Dia berikutnya menggunakan Tentaku. Masih menggunakan Tandashock. Masih ada 11 PP lagi. Masih cukup. Masih cukup optimis gue ya. Dengan. Dengan apa namanya. Jolteon. 720 XP. Nice. Berikutnya dia pake Sidra. Oke. Ini XP-nya seribu nih. Mayan ya kan. Mayan banget nih. Yoi mantap. Sisa satu trainer lagi. Wuh. Luar biasa. Terima kasih swimmer. XP dari anda sangat berguna banget untuk Pokemon saya ya. Plus one. Trainer terakhir di daerah sini ya. Right now I'm in a Triathlon mid. Oh dia lagi lomba atau lagi berolahraga. Lagi berolahraga. Latihan buat Triathlon. Nah tuh gak tau tuh. Ada dua Pokemon yang dia bawa. Yang pertama adalah Starryu. Ini adalah kecil dari Starmi. Levelnya 33 berarti XP-nya seberapa ya. 600, 700. 500 kayaknya jangan-jangan. Kita liat. Oh 700 ternyata ya. Wow juga tuh. Oke. Oke 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 oke. Diluar ekspektasi gue banget. War Turtle. Oh my god. Kangen juga sama War Turtle nih. Punya kita udah jadi Blastoise soalnya. Wah langsung mati cuy. Emang ngeri banget ya. Spesialnya Lucky nih ngeri banget. 48 pas banget di trainer terakhir cuy. Wah. Pin Missile lagi dia nih. Dila ada an older move to make room for Pin Missile. Yes. Gue akan ngilangin quick attack ya. Jadi Thunder Wave itu akan gue siapin untuk Thunder aja nanti. So ya. Dan untuk dapet Thunder itu di level 54. Berarti gue harus. Ya entah gue harus grinding dulu kesitu. Atau nanti gue bisa dapetin dari ketika kita berkeliling-keliling ya. Alright. Menyenangkan sekali ya. Oke. Mungkin saatnya gue start untuk pake si Arcanero kali ya. Sebenernya juga plump juga oke sih. Tapi. Well Arcanero jauh lebih penting ya. Karena agak susah nanti untuk grinding levelingnya kalau masih di tempat ini. Oh ternyata gue gak perlu ya. Gue gak perlu grinding levelnya sampai sejauh itu ternyata. Sinabar Island Pokemon Gym. Lidernya adalah Blaine. The Hot Headed Quiz Master. Oke. Well gue jujur gak terlalu peduli dengan quiz-quiznya ya. Jadi gue tuh gue bantai semua trainer-nya. Sinabar Island The Fiery Town of Burning Desire kata dia. Nah ini kalau gak salah Pokemon Mansionnya gak sih? Oh iya ini Pokemon Mansion ya. Gue gak kesini dulu deh. Kita ke Pokemon Center-nya dulu. Sinabar Jim's Blaine is an odd man who has lived here for decades. Oh udah-udah tinggal disini puluhan tahun gitu ya. Sepuluhan tahun gitu. Scientist connect experiments in the burn out building. Ah gue baru inget. Di tempat inilah kita bisa menukarkan semua fosil dan juga ember kita untuk jadi Pokemon baru ya. Do you have any friends? Yes. Pokemon you get in trades grow very quickly kata dia. I think it's worth a try. Well ya tapi untuk saat ini gue belum gak ingin melakukan trading-trading ya untuk di Pokemon Red ini ya. Nanti gue akan coba di Yellow mungkin ya. Mungkin di Yellow gue akan coba. You can cancel evolution when a Pokemon is evolving. You can stop it and leave it the way it is. Bisa. Emang bisa banget ya. Cuman mungkin kalau yang melakukan itu supaya Apa namanya? Supaya bisa mempelajari skill tertentu dengan lebih cepat gitu. Karena ada beberapa Pokemon yang gak bisa mempelajari skill ketika dia berevolusi gitu. Oke gue akan taruh dulu beberapa item yang menurut gue tidak akan terpakai. Oh ternyata udah. Udah semuanya ya. Berarti gue ambil nih. Dome fosil. Ini akan memberikan kita Kabuto. Kemudian yang berikutnya adalah Old Amber. Ini akan memberikan kita Aerodactyl ya. Terus ini beberapa TM nih. Kalau yang gak penting gue jual ya. Karena ternyata slot dari PC ini juga ada maksimumnya. Jadi kita gak bisa masukin semua item disini. Ini beda dengan Pokemon yang generasi terbaru. Ya misalnya dari gen 2 aja itu udah. Invin bisa dibilang banyak banget lah storage-nya. Beda banget dengan tempat ini gitu. Mungkin full restore gue ambil lah. Ini lumayan penting juga nih nanti soalnya. Abis itu ada lagi gak ya yang penting. Sisanya biasa aja sih. Max Potion B aja. Max Aether biasa aja. Alexia biasa aja. Rare Can ini nanti gue siapin. Oh Aether deh. Aether gue siapin deh. Buat jaga-jaga PP karakter gue kan. Abis itu udah sih kayaknya. Master Ball gue biarin ya. Oke. Ya sip. Protein ini gue simpen buat ratini juga ya. Jadi udah aman. Sip. Nah sekarang kita harus pergi dulu ke Pokemon Lab. Abis itu baru kita ke Sinabar Gym ya. Untuk kita melawan Blaine. The Gym Leader dari tempat ini. We study Pokemon extensively here. People often bring us rare Pokemon for examination katanya. The photo of the lab's founder Dr. Fuji. Ya Dr. Fuji ternyata. Oke. Pokemon Lab meeting room. Kita lihat isinya. Halo. Halo there. Do you want to trade your Raichu for Electrode? Gak punya Electrode. Gak punya Raichu juga ya. Tapi juga Electrode kayaknya gampang dibikinnya gak sih? Kayak levelingnya maksud gue. I found this very strange fossil in Mount Moon katanya. I think it's a rare prehistoric Pokemon. Saya juga dapet gitu. Alright. Yang berikutnya. Hi. Do you have pen or not? Want to trade for Tangela. Tangela tuh bisa kita tangkep ya. Jadi kita gak perlu. Tapi kalau males ketemu dengan Tangela yang chance-nya emang cuma 10%. Kalau gak salah. Boleh aja sih ditukerin dengan Venonat yang lebih gampang untuk ditemui kan. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya kan R&D ini kan. If he can evolve into one of three kinds of Pokemon katanya. Oke. Yang berikutnya. I made a cool TM. It can cause all kinds of fun. TM35. Apa tuh TM35? Metronom. It tweaks your Pokemon's brain into using move. It doesn't know katanya. Metronom itu kepakainya kayak Jigglypuff. Terus perubahannya Wigglytuff. Cleveri. Habis itu Cleverable. Kalau di gen berikutnya nanti ada Togepi ya. Ada email message. The three legendary bird Pokemon are Articuno, Zapdos, and Moltres. Ini udah ada clue banget nih. Untuk kita bertemu dengan tiga Pokemon ini dan kita untuk tangkep ya. Udah clue banget. Their wearables are unknown ya. We plan to explore the cavern close to Cerulean from Pokemon Research Team. Oke. Ya. Uke, uke, uke. Nah. Yang lucunya di game ini adalah. Kalau kayak arti kuno tuh masih bener sama ya. Di Seafoam Island. Zapdos juga sama. Masih di Power Plant. Yang beda cuma Moltres. Moltres di game satu ini. Itu ketemunya di Victory Roots tau gue. Jadi di deket kita mau ketemu dengan Elite Four. Sementara yang di versi remake-nya atau remaster-nya di Leaf Green sama Fire Red. Itu Moltres. Kalau gue gak salah ingat kita ketemu dia tuh di Seafoam Island. Jadi udah bukan di Victory Root lagi gitu. Jadi ya. Begitulah. Itu yang terjadi ya. Gue juga gak tau kenapa diubah kayak gitu. Mungkin nanti gue harus baca-baca lagi. So. Kita akan lanjutkan dulu. Ternyata bisa kita ganti Pokemon disini. Oh ini juga sama ya. Oke oke oke. Kita ngobrol dulu disini. I'm looking for Ponyta. Wanna trade for. Seal. Oh iya. Tapi gue belum dapet Ponyta-nya juga. Seal. Seal tuh salah satu Pokemon air es yang cukup oke banget sih. Dan gue sebenernya. Nah ini. Gue tuh sebenernya lagi kepikiran pengen nangkep Seal juga sih. Gue tuh baru sadar Seal itu dari gen 1 ya. Gue gak tau deh. Pengen nangkep Seal. Tapi siapa yang pengen gue gantiin. Soalnya masih banyak Pokemon kita nih. Yang harus diotak-atik nih nantinya. Have you a fossil for me kata dia. Oke kita kasih dong fossil dulu ya. It is fossil of Kabuto. A Pokemon that is already extinct kata dia. My resurrection machine will make that Pokemon live again. Yes. So you hurry and give me that. And kita kasih dong fossil. Kemudian. Kita disuruh keluar. Coba kita masuk lagi. Apakah langsung dapet Kabuto-nya? Coba ngobrol. It takes a little time. You go for a walk a little while. Oke. Berarti mungkin kita sambil ngelarin gym leader dulu kali ya. Oke. So. Dengan demikian. Inilah saat yang paling tepat dan paling oke bagi kita. Untuk segera menjalankan. Atau menyelesaikan dari gym leader di kota ini. Yaitu adalah si Blaine ya. Yang mana dia menggunakan elemen api sebenernya. So. The door is locked ya. Kekunci. Oh. Berarti bener-bener harus pake di Pokemon Mansion ya. Apa boleh buat? Bentar deh. Gue coba baca dulu deh. Oke. Jadi emang bener ya. Kalau misalnya kita mau ke gym. Untuk ngelawan si Blaine di kota Sinabar ini. Kita harus masuk ke Pokemon Mansion dulu. Karena kuncinya ada di dalam sana gitu. Nah. Gue juga baru ingat. Kalau misalnya gue tuh gak punya full heal ya. Jadi tadi akhirnya gue beli dulu. Full heal yang banyak banget. Buat jaga-jaga. Kalau misalnya gue kena. Apa namanya? Poison. Jadi tadi gue beli 20. Buat jaga-jaga aja. Karena gue pernah. Kita pernah. Di episode yang berapa ya? Kemarin. Kalau gak salah. Ketika kita ngelawan. Gue lupa siapa gitu. Pokoknya gue kena banyak banget. Anti-dare. Eh. Kena poison. Kena paralyzed. Jadi gue sebel banget. Akhirnya gue beli itu. Dan gue juga beli Hyper Potion 10. Buat jaga-jaga juga gitu. Karena gue terakhir cuma punya. Super Potion. Dan ini misalnya tinggal 17 sih. Dan gue akan pakai Hyper Potion ini. Kalau lagi mendadak aja gitu. Kalau lagi sekarat banget. Darahnya baru gue pakai. So. Langsung saja. Kita masuk ke dalam. Pokemon Mansion. Dan di tempat ini tuh. Sebenernya ada banyak hal. Yang bisa kita dapatkan. Dan bisa kita lawan juga ya. So. Kita akan mulai dari. Mengambil item dulu. Kebetulan itemnya ada di kanan atas. Nah. Kita sebelum ke tangga itu. Kita gak usah dulu. Kita ke kanan atas aja dulu ya. Kita ambil dulu itemnya. Wah. Pas banget nih. Ketemu dengan Kofing. Gue pengen nangkep Kofing. Levelnya 30 disini. Wow. Baik. Oke. Nice. Kuning ya ternyata ya. Bagus. Bagus. Oke. Saatnya kita lempar dengan Grip Ball. Hah? Pokemon Box penuh. Oh. Berarti gue gak bisa nangkep Pokemon baru lagi nih ya. Karena penuh nih. Oh gitu tuh. Well. Gimana nanti kalau bisa gue mau ngelawan Pokemon tipe Legendary ya? Gue baru-baru harus ngebuang-buangin dulu nih Pokemon-Pokemon gue. Yang harus gue rilis-rilis nih ya. Sayang banget. Wah. Oke lah. Yaudah lah. Jadi ternyata di game. Gen 1 ini ya. Gak terlalu banyak nih yang bisa lo lakukan ya. Jadi ya sudahlah. Apa boleh buat. Oke. Berikutnya dari sini. Ini kan pintu nih. Kita gak bisa ngakses ini. Kalau gitu kita coba ke kiri atas. Katanya pintu-pintu kayak gini baru bisa dibuka kalau ada patung-patung. Nah kayak gini nih contohnya nih. Coba kita cek. The secret switch. Ketika dia. Press it. Yes. Pukul dan ketika dia. Dan ketika kita pencet maka akan terbuka. Gue gak tau yang terbuka tuh apa aja ya. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana. Oh ternyata ini kebuka ya. Oke 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 oke. Berikutnya di sebelah kanan itu ada juga. Kita coba cek dulu deh. Ah ternyata ini gak bisa ya. Jadi kayaknya ini ketutup gara-gara tadi gue pencet switchnya. Coba gue ganti ya. Coba kita ganti. Oh my god. Disini bisa ketemu Ponita cuy. Aduh gue pengen banget Ponita karena keren. Aduh tapi gak bisa ditangkep karena penuh lagi ini kita. Ya kecewa gue. Penuh. Nanti gue buang-buangin deh Pokemon-Pokemon gak gunanya kayak. Kayak si siapa ya. Monkey itu gue double tuh. Monkey gue double. Snorlax satu gue buang juga. Mau gak mau ya. Mau gak mau banget nih. Karena kita terbatas Pokemon. Gak kayak di gen yang sekarang ya. Ah gila bayangin gue udah capek-capek ketemu Pokemon legendaris. Gak bisa gue tangkep. Gara-gara penuh slotnya. Wah kacau banget sih itu. Kacau banget sih. Aduh aduh. Ah ketemu lagi si Ponita. Udah lah gue skip aja sampe kita ke tempat yang itu ya. Yang tadi gue tuju. Alright bener ya. Ternyata ini terbuka pintu yang disini. Tapi sayangnya yang disini sekarang ketutup nih. Bangke juga nih ya. Jadi sepertinya gue memang gak bisa lewat kesitu dulu. Dan ya apa boleh buat ya. Kita akan kembali lagi untuk menuju ke tangga yang di tempat yang diawal. Ini Ponita gue skip aja. Oke ini dia tangga menuju ke lantai yang berikutnya. Nah disini kita tuh sebenernya bisa langsung ke kanan. Tapi ada beberapa trainer yang bisa kita lawan juga. Anyway ini ada switch juga. Tapi kayaknya switchnya nanti aja gue pecet. Kita ketemu. Oh Grimmer. Ini gue belum sempet ngelawan nih dari tadi nih. Tapi gue ketemu Mook tadi. Dan XP-nya gede banget. Gue bisa dapet XP di 800 kalau gak salah. Aduh. Tapi pusing ya gue ngeliatin musuhnya tuh rada kuat dan... Bisa dilihat nih sekarang. Serangan gue PP-nya tinggal dikit. Gara-gara tadi ketemu Mook yang bisa pake minimise. Terus serangan gue jadinya miss-miss mulu tuh. Dan hampir setiap battle gue jadi pasti pake full heal. Karena pasti karakter gue kena poison mulu. Jadi gue gak tau seberapa lama gue bisa bertahan pake Arkan Hero. Tapi ya kita akan coba aja. Coving lagi. Coving gak terlalu susah. Kayaknya gue pake Ember aja udah oke. Cuman enaknya lawan Coving adalah XP-nya gede banget. 500 sekali ngelawan ya. Jadi gak kayak Grimor yang tadi cuman 300. Coving ini bisa dapet di 500-an ya. Enak banget ketemu dia ini. Malah gue sangat ingin sekali terus bertemu dengan si Coving ya. XP-nya tuh enak banget serius. Gak bohong gue. Sip. Aduh lucu sakit tuh. Please. Burnnya mati dong. Gara-gara burn. Aduh kena poison guenya malah. Itu leer nanti gue ganti anyway ya. Ketika nanti gue dapet skill baru leer gue ganti pasti. Fix gue ganti. Atau gak ya? Atau si Ember aja gue ganti. Karena ternyata aku pikir-pikir lagi gue butuh sih leernya tuh. Ketika nanti kita udah takedown sih tetep akan gue biarin dulu. Terus sementara. Walaupun gue sebenernya pengen ganti ke body slam ya. Hup. Yang I can't get out. This old place is one big puzzle. Kata dia. Oke. Kita lihat. Oh si bocil. Oh pencuri bergelar. Charmander Pokemon-nya. Alright. Oke. Kalau gue bite. Seberapa damage yang bisa gue hasilkan? Oh. Ternyata lebih besar daripada yang gue pikir ya. Aduh. Andai Charmander bisa kita tangkap normal ya. Kayaknya gak bisa. 472. Oke. Berikutnya adalah Charm Eleon evolusinya lah. Sedih. Gas dong. How if I'm using takedown? Oh. Tipis betul. Tipis betul. Dia pake rage. Rage itu adalah serangan yang semakin meningkat ya setiap kali dipake. Skip aja lah ya kan. Charm Eleon berhasil kita. Galah kan. 1000 XP. Nice. Mencicil XP ya. Sampai gue bisa dapet nih. Oke. Kita lanjutkan dengan mencoba mengambil item yang ada di sebelah kanan atas ya. Karena gue liat disitu ada tuh soalnya. Let's go. Oh. Ada sebuah buku. Bisa dibaca gak? Diari. Juli 5 Guyana. Oke. South America. A new Pokemon was discovered deep in the jungle. Oh. Pokemon apa itu? Ditemukan dari jauh di dalam hutan katanya. Oke. Oh. Ini dia pake ballnya. Isinya adalah. Kalsium. Oke. Lumayan ya. So. Berikutnya kita coba ke bawah. Karena gue liat kayaknya kita bisa menuju ke tempat yang berikutnya dari situ. Coba aja kita pes. Oke. Ini dia dan. Gue pikir kita bisa langsung lompat untuk ke bawah. Supaya kita bisa mengakses lantai satu tadi yang pengen gue datengin ya. Berarti gak bisa lewat sini. Berarti kalau gak bisa. Kita langsung lanjut ke tangga yang berikut aja deh ya. Tangga yang pas tadi kita naik ke atas. Nah yang tangga yang ini nih. Hup. Oke. Langsung ada trainer. This place is like huge. Gede banget nih tempat. Kata dia. Hmm. Menarik. Kalau gede tuh jadi menarik ya untuk dilawan. Oke. Kita liat Pokemon dia adalah Ninetales. Oh my god. Level 38. Aduh. Arak-arakter gue. Cuman setengah lagi Bang. Kebet. Mungkin gue leer dulu kali ya. Wuduh. Dikuiketek sama dia tuh. Wuduh. Wuduh. Abisnya kita bite coba. Bite. Semoga cukup. Aduh. Dikuiketek lagi. Untung gak terlalu sakit ya. Keketek dia ya. Bite. Wuuup. Oke. Lumayan. Wah. Nice. Kita jalan duluan ya. Ternyata speed kita lebih tinggi daripada Ninetales. 1449. Gokil XP-nya luar biasa. Aya. Kata dia. Debitnya gede ya. Anime ini apa nih? Diari. Oke. Tanggal 6 Februari. Mew gave birth. Oke. We named the newborn Mewtwo. Oke. Jadi udah dikasih tau ya. Semacam cerita ya. Mengenai si Mewtwo ini ya. Max potion. Oke. Dan ternyata disini jalan buntu. Berarti kita harus lewat jalur yang di bawah. Terus ngebuka switch yang kebetulan ada di kiri tadi. Dan lewat pintu yang... Oh iya. Iya 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 iya. Gua tau sekarang. Gua tau sekarang. Oke. Kita abarti kalau kayak gitu. Apa namanya. Ya gua skip aja dulu deh ini. Untuk lanjut ke tempat yang berikutnya ya. Oke. Jadi ini adalah lantai yang tadi sebenernya. Lantai yang sebelumnya. Terus abis itu gua lewat ke atas aja gitu kan. Dan ini tangga yang kita cari sebenernya. Tangga yang tadi itu cuma ketemu dengan satu trainer. Abis itu kita battle. Ngelawan dia dan ada satu item. Nah tapi tangga ini yang sebenernya kita cari gitu kan. Nah tapi sebelum kita ngeaktifin switch di sebelah kiri situ. Gua mau ngambil dulu item yang bisa kita dapetin di sebelah kanan sini ya. Dan ini ada coving yang kita bisa takedown saja ya. Takedownnya kayaknya dua kali deh. Mungkin kita leer dulu deh sekali. Biar takedown kita lebih bervaedah. Karena tadi gua sempet pake takedown dan gak mati. Dan itu jadi bikin gua dua kali nge-takedown. Aduh kenapa? Mulu nih poisonnya gila. Capek gue poison mulu. Dikit-dikit poison. Aduh tetep gak mati ya. Gila 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 gila. Dudu switch terus lagi covingnya. Prebener poisonnya disini. Amber dah. Gas amber. Nah yang kan mantap. 570 XP. Sampai naik level coba tajarkan hero gue tuh luar biasa gak? Full heal kita pake lagi. Abis itu gua kasih super potion sekali lagi deh. Mana super potion gua. Eh. Nah ini nih 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 nih. Super potion. Oke. Buat jaga-jaga karena takedownnya memang menyakitkan ya. Recoiler tuh menyakitkan. Oke. Ini dia. Kita dapet iron ya. Baru kita aktifin switch yang disebelah kiri. Supaya kita bisa. Apa namanya. Lewat yang jalur di bawah. Karena nanti disitulah kita akan lanjut. Waduh wheezing. Wheezing bro. Levelnya 40 lagi nih. Gila. Lear 2 kali sih. Lear 2 kali sih ini. Fix. Fix leer 2 kali. Ini gua gak peduli kena poison sih asli. Gua gak peduli kena poison yang ini nih. Emang udah pasti bakalan abis banyak kita full heal disini ya. Full heal antident atau apapun. Yang berhubungan dengan restore poison. Pasti bakal banyak banget abisnya. Kita gas-ken aja. Semoga langsung mati. Tentu saja tidak ya. Apa yang saya harapkan. Waduh. Sakit bener nih poisonnya. Di tackle sekali. Masih aman. Gas-ken. Mantap. Arkan Wero. XP-nya lumayan sih jadinya. Wah. Gila sih XP-nya. The best. Sumpah ya. Kalau mau leveling sih. Ini tempat yang oke ya. Cuman kalian harus. Tahan-tahan dengan. Harus. Nge-heal. Apa namanya. Nge-heal. Poisonnya aja gitu. Sisanya sih enak banget. XP-nya tuh minimal di 300-500 gitu kan. Kalau ketemu kayak tadi. Wheezing itu bisa di 988. Hampir seribu. Gokil gak tuh? Gokil banget menurut gue. Luar biasa. Oke. Nah jalurnya ketutup. Tapi jalur yang di bawah ini kebuka. Kita tidak lewat yang di bawah situ. Tapi kita lewat di jalur yang di bawah. Dari si trainer yang ini ya. Karena itu nanti. Eh bukan. Itu kita lewat. Oh enggak. Kita justru malah lewat yang di sebelah kiri ya. Kalau di kanan tuh malah akan balik lagi kita jadinya. Oke 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 oke. Dia chlorine magnemite. Gue akan coba kasih ember aja dulu. Coba aja dulu ember. Seberapa damage-nya? Enggak segede itu ternyata ya. Kalau gue bite gimana? Oh. Jadi memang full attack ya. Bukan ya. Magneton. Waduh. Sulit nih. Mau gak mau gue harus pake leer. Abis itu gue takedown kayaknya nih. Kita coba deh. Waduh tandasoknya sakit nih kayaknya nih. Bertahan larkadero. Oke nice. Takedown. Uh tipis men. Aduh sonic boom. Dua tinggal sepuluh nih darah gue. Gah. Ember. Gosh. Abis ini gue pake hyper potion sih. Wah gila sih. Voltor. Ini gue takutnya tiba-tiba self-destruct kayaknya. Coba ya kalau kita. Hyper potion. Kalau darahnya penuh. Kena self-destruct. Seberapa jauh. Nah itu yang gue pengen tau. Seberapa jauh kita dapetnya. Nuh gak ternyata dia pake sonic boom ya. Berarti. Gue bisa pake bite aja. Oh. Oh. Uh. Dikit lagi. Ember coba. Nice. 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 727 XP untuk arkanero ya. Luar biasa. Woo. Overwhelming. Betul sekali. Overwhelming. 1,550. Nice. Nah. Jadi yang bener tuh lewat bawah sini ya. Jadi kalau kita jatuh ke bawah sini. Maka kita akan balik ke lantai 1. Ya. Di lantai 1 yang tadi. Gue tuh sebenernya pengen kesini. Tapi gak bisa gara-gara pintunya ke kunci. Tadi ketutup ya. So. Kita akan lawan dulu trainer yang ada disini. Who are you? There shouldn't be anyone here. Seharusnya gak ada siapa-siapa disini. Tapi ada saya. Aduh. Gue butuh cepet-cepet 48 si arkanero. Biar gue ganti. Gue ganti. Pake plume deh. Plume tuh susah banget. Soalnya gue pake plume di blade ya. Oke. Elektrode ini agak mengerikan ya. Gue coba bite dulu deh. Oh. Oh. Critical hit. Very nice. Woo. 931 XP. Nice. Nah. Kalau wheezing gue bisa pelan-pelan pake clear. Gue leer 3 kali kali ya. Iya. Atau 2 kali ya. 2 kali deh. Hmm. Oke. Di tackle sekali. Take down coba. Oh. Luar biasa. Aduh. Atau gue kelilipan lagi. 1074 XP. Masih belum naik level si arkanero. Gapapa. It's okay. It's okay ya. Nanti dari seiring kita berjalan-berjalan lagi juga. Ketemu dengan coving. Ketemu dengan monster-monster yang lain. Pokemon yang lain. Maksud gue. Itu XP kita pasti akan lebih bertambah ya. Dapet karboss. Itu buat naikin speed ya. Oke. Sekarang berarti kita turun ke bawah sini. Dan. Woh. Tempat apa ini sebentar. Alright. Jadi setelah gue cek di map. Kita tuh tinggal ke bagian kiri. Abis itu ke paling kiri untuk ngambil item. Supaya nanti kita bisa mengakses. Ada sebuah item. Apa namanya. Switch ya. Switch nanti kita aktifin. Kita bisa ke kiri juga. Baru bisa nanti kita ke kanan atas. Karena di kanan atas itulah. Kita akan. Mendapatkan beberapa item tambahan lagi gitu. Yang cukup. Yang lumayan penting lah. Dibilang penting banget sih. Enggak sih. Tapi lumayan lah gitu. Alright. Ini ada Growlite. Growlite ini salah satu Pokemon yang sebenernya chance-nya kecil ya. Cuman berapa persen gitu. Tapi karena gue udah punya. Jadi ya gue gak terlalu peduli banget. Alright. 155 XP. Kita akan lanjut kan. Ke sebelah kiri sini. Dan. Oh. Ada trainer tuh. Tunggu. Karena disitu ada trainer. Kayaknya gue mau ngasih. Super potion dulu deh. Ke si Arcanero. Buat jaga-jaga. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke. So. Kita coba ngomong dulu. Diary September 1. Mewtwo is far too powerful. Kata dia. We have failed to curb its vicious tendencies. Terlalu kuat kata dia Mewtwo-nya ya. Well. Pokemon paling kuat di game. Jadi ya wajar ya. Kalau tidak bisa dikendalikan. Oke. Kita akan ngelawan trainer yang pertama di daerah ini. Yaitu pencuri juga si Burglar. Kita lihat dia menggunakan Girl Lead. Ya. Sama dengan Pokemon kita. Cuma bedanya kita jauh lebih. Tinggi aja levelnya. Skill gue udah gak banyak. Gue gak tau apakah gue bisa menyelesaikan battle ini semuanya. Tapi. Gue coba tes pake Ember dulu. Seberapa jauh Ember ini bisa mendamage. Ternyata kecil banget. Berarti. Ya mau gak mau gue pake takedown sih. Mau gak mau gue pake takedown. Well. Gak apa-apa. Berarti ini juga sudah saatnya Arcaneur gue ganti ya. Gue pengen pake plume. Tapi kalo gue pake plume terlalu riskan gak ya. Karena sini banyak. Ada Pokemon api sama Pokemon tipe poison juga sih. Sakitnya. Gue pake bite sekali coba. Abis itu. Oh nice. Pake bite sekali ternyata cukup ya. Wuhh 1100. Ah. Thanks God. Beneran 48. Wuhh attacknya 104. Wow serius. Oh wow. Wow level 48. Attacknya udah 104 loh. Wah Arcaneur bakalan strong gila sih ini. Oke. Gue ganti dengan... Mungkin udah saatnya pake blast kali ya. Ganti ke blast aja deh. Blast 51. Abis itu nanti kita ganti lagi dengan Queen. Di sini sebenernya Queen dan blast itu cocok banget loh. Anyway TM14. Apa tuh? TM14. Kita lihat TM14. Oh wow. Blizzard. Yang bisa itu adalah Queen dan juga blast. Serangan yang sangat-sangat bagus sih anyway ya. Ketika melawan nanti tipe dragon ya. Apakah gue nanti akan menggunakan itu? Gue masih mikir banget nih. Gue udah punya serve. Udah ada strength. Duanya lagi mau gue apain tuh. Serangan dari blast toys. Kayaknya gue kasih deh Blizzard itu ya. Kayaknya gue kasih Blizzard. Kita lihat aja deh. Soalnya nanti si Dragon Knight akan gue kasih Ice Beam kan. Jadi setidaknya karakter kita bisa nge-Blizzard lah gitu. Oke. Kalau musuhnya kayak gini tuh kita coba pake bite aja. Cukup gak ngelawan ya? Oh ternyata gak cukup. Ya gak apa-apa. It's okay. Kalau kita pengandalin pake full heal juga masih banyak ya. Poison itu memang nyebelin tapi ya. Mau gimana lagi? Semua Pokemon disini isinya kayak gini semua. Oke. Jadi gue akan pake full heal dulu. Dan kita akan ngambil item yang ada di sebelah kiri dari tempat ini. Baru abis itu kita ke apa namanya? Ke tempat yang ada di sebelah kanan atas. Karena disitu juga banyak item. Let's go. Ini dia itemnya. Dan kita lihat. Full restore ternyata. Mantap. Sekarang kita lanjut ke item yang di sebelah kanan atas. Let's go. Alright. Kita sudah sampai. Dan ada trainer kedua di tempat ini. Langsung saja kita lawan. This place is ideal for a lab. Kata dia. Tempatnya ideal nih untuk lab katanya. Well. Iya. Tapi ini sudah ditinggalkan sebenarnya. Magnemite. Aduh. Pokemon tipe elektrik ya. Gue bisa pake strength sih. Tapi coba gue kurangin dulu defense-nya. Iya kan. Dia masih pake tackle. Paling dia kalau pake thundershock bisa lebih berguna ya. Gue pake strength. Strength. Iya. Bagus banget ya. Bagus banget. Oke. 648. Sip. Berikutnya dia pake electrode. Ini juga sama. Jadi gue akan pake. Tail whip. Untuk ngurangin defense-nya. Baru abis itu gue pake strength lagi ya. Oke. Gak masalah. Anda pake light screen. Karena saya langsung pake strength. Let's go. Waduh. Tipis bro. Waduh. Sudah self-destruct nih. Ini bobo-nya nih. Eh kadang untuk kita ngerang duluan. 1000 XP. Nice. Ya lumayan buat ngicil-ngicil. Si. Apa namanya. Blastoise kita ya. Alright. Wup. Ya aduh penuh ya. Tunggu. Apa yang harus gue kurangin. Oke. Jadi tadi gue pake calcium dan carbose ya. Calcium gue kasih. Eh ke calcium. Iron ya. Iron gue kasih ke si. Blastoise. Karena itu naikin defense. Abis itu gue kasih carbose. Karena itu naikin. Speed. Dan itu gue kasih ke Joltheon. Kita dapat rare candy anyway. Rare candy. Berarti gue total rare candy. Gue ada 8 ya sekarang. Alright. Jadi sekarang gue akan mengaktifkan switch yang ada di kanan atas. Dan kemudian mengambil item yang ada di sebelah kiri. Semuanya akan gue ambil. Oke. Let's go. Oke sip. Sudah terbuka. Langsung kita ambil itemnya. Pertama kita mendapatkan TM22. Gue gak tau itu item apa. TM22. Kita coba cek aja. TM22. Oh my god. Oke. Wajib banget nih gue kasih ke si Plum ya. Aduh. Tapi skill apa yang gue ganti nih. Waduh. Wait. Mega Drain ini bagus buat nyedot. Petal Dance juga oke. Tapi Stone Spore ini nanti bakal berguna banget. Waduh anjur gue galau nih sial. Sumpah gue galau banget nih. Gue kasih ke si. Mega Drain. Petal Dance. Stone Spore. Kayaknya Stone Spore aja deh ya. Mengingat. Nanti kalau gue pun. Tadinya gue mau berusaha mau pake Plum ini. Nanti ngelawan si. Si apa namanya. Miucu ya. Tapi kan dia tipe Poison. Dan pasti bakal kena Psychic mulu tuh. Sama si Miucu. Jadi gue gak yakin. Dia bisa bertahan hidup anyway. Ah ini dia Secret Key. So. Dengan adanya Secret Key itu. Sekarang kita sudah bisa. Keluar dari tempat ini. Dan kebetulan gue bawa Escape Proof ya. Jadi langsung aja kita keluar. Kemudian gue akan kembali ke Pokemon Center. Untuk ngeheal. Oh my God. Gue lupa kok Pokemon Center yang di Sinabar. Anjir. Ah yaudah lah. Gue akan heal dulu. Abis itu gue balik lagi ke Sinabar. Dan. Kemudian kita akan melawan Gym Leader nya. Let's go. Oke. Sudah kembali di Sinabar Island. Dan kali ini gue sudah berada di depan dari Pokemon Lab. Tadi gue udah dari Pokemon Center. Dimana gue. Apa namanya. Tidak hanya meletakkan beberapa item yang udah gue gak pake. Termasuk kayak TM-TM yang tadi kita dapetin di. Pokemon Mansion. Gue juga merilis. Lumayan banyak Pokemon-Pokemon. Yang menurut gue gak akan gue pake ya. Terutama yang level-levelnya kecil juga. Dan. Yang gak terlalu gue pake lah intinya gitu. Jadi udah gue rilis. Sehingga nanti kalau misalnya gue berusaha. Ngedapetin Pokemon Legendary. Tadi gue udah gak pusing lagi gitu. So. Kita akan coba cek dulu di Pokemon Lab. Karena terakhir kita naruh Kabuto disini. Berikutnya gue pengen naruh si Old Amber. Supaya nanti kita dapet Aerodactyl ya. Itu aja sih. So. Kita ngobrol dulu. Where were you? Gata dia. Your fossil is back to life. It was Kabuto-lake I think. Ya. Mantap sekali. Mau kita kasih nama? Yes. Kabuto itu gue kasih nama. Apa ya? Cast aja deh. Cast off. Dari Kamerinder Kabuto. Cast off. Aduh gak jelas banget deh kenapa gue kasih nama. Was sent to Pokemon Box 1. Oke. Berikutnya. Gue akan naruh Old Amber ya. Ini juga supaya inventory kita gak penuh sih sebenernya. Alright. Sip. Sip. Yes. So you hurry and give me that. Dan kita memberikan dia Old Amber ya. Nah. Dah. Kita biarin aja tuh. Selesai. Mari kita sekarang. Menantang Pokemon Gym Leader. Dari kota Cinnabar ya. Yaitu adalah si Blaine. Gue udah siap banget nih. Pake Blastoise ya. Ini adalah Pokemon elemen air. Tipe air lebih tepat. Yang jelas pasti akan menang banget lah. Di tempat ini gitu. Cuman sebagai backupnya mungkin gue akan pake Queen. Karena Queen itu adalah Pokemon dengan tipe Ground. Terus juga dia bisa kasih Earthquake. Yang mana tuh juga menang lawan Pokemon yang tipenya api gitu. Jadi langsung saja kita masuk dan menantang Blaine. Iya kan. Yo Champion Making. The Hot Headed Blaine is a Fire Pokemon Pro. Kata dia. Those his spirits with water. You better take some burn heals. Gak perlu burn heals ya. Karena gue sudah punya full heal ya. Dan itu masih banyak. Sisa dari yang sebelumnya masih ada 26. Gue juga masih punya full restore. Dan gue ada ether untuk naikin PP-nya. Kalau-kalau gue kekurangan serangan-serangan yang bertipe air ya. Sebenernya sih gue bisa pake bubble beam buat jaga-jaga. Tapi karena tempatnya itu ada di Pokemon Center. Jadi gue biarin aja. So. Gue tidak akan menyelesaikan puzzle di tempat ini. Jadi gue akan langsung bantai aja semua trainer disini. Biar XP kita juga cepet naik. Oke. So. Kita mulai dari trainer yang pertama. I was a thief. But I became strike as a trainer ya. Awalnya pencuri ternyata. Gak jelas banget ya. Oke. Langsung saja kita melawan. Iya kan. Dia menggunakan Growlithe. Growlithe ini. Gue gak perlu ribet-ribet pake. Serve ya. Jadi gue akan turunin dulu defense-nya. Oh. Oke. Gak kena. Langsung coba pake bite. Apakah langsung mati atau tidak? Nice. Ternyata cukup ya. Cukup banget ternyata. Alright. Bagus. Lanjut ke yang kedua. Dia pake full fix. Mungkin juga tekniknya sama. Gue pake tailwhip aja. Memanfaatkan serangan-serangan yang kita miliki ya. Wuduh. Di roar-mu. Lucu jangan lah. Kan kita lagi battle. Masa di roar terus. Ya kan. Mantap. Oh. Naik level. Ternyata Blastoise. Very nice. Sekarang akhirnya attack-nya ada di 106. Luar biasa sekali ya. Nine tails. Alright. Kalau udah mainannya Nine tails gini sih. Pakainya serve aja lah. Biar cepet kelar ya. Hujan gitu sebenernya. Serve-nya hujan gitu. Alright ya. Easy battle. Ngelawan Nine tails. Mantap sekali. 1370 XP. Lumayan nih. Sampai nanti Blastoise kita level 51. Mudah-mudahan sih bisa level 51 ya. Jadi lebih mantap. So. Pintunya. Kebuka. Ya. Jadi kita lanjut untuk trainer yang kedua. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Kita lihat Pokemon apa yang dia bawa ya. Kalau misalnya masih stage 1. Gue pake. Bite sama strength aja. Kalau udah yang level stage kedua. Atau yang berevolusi. Baru gue pake serve gitu. Karena dia pake full picks. Pake cara yang sama. Kita tail whip dulu. Ya kan. Abis itu. Ya ampun. Full picks bisa itu. Wah. Gak lucu nih. Gue kasih. Full heal dulu lah. Gak lucu cuy. Hah. Full heal gak bisa ngilangin. Confuse. What the. Eh. Bukannya bisa ya. Apa gen 1 gak bisa ya. Eh. Hari. Lucu sekali. Ayo blast toys. Aduh. Fuck man. Waduh. Yang kayak gini. Kayak gini nih. Yang bikin gue. Ya Allah. Untung gue tadi sempet beli. Hyper potion juga ya. Yang lumayan banyak lagi gue beli. Jadi ya. Aduh. Ngeselin banget nih. Full picks again. Oh my god. Oke. Sudah tidak confused lagi. Ya Allah. Oh my god. I hate that. Come on blast toys. Yes. Yes. Alright. Berikutnya nih yang tricky banget ya. Karena dia pake nine. Nine tails bener. Ya bener. Nine tails. Biasanya kalo 2 kali Pokemon stage 1. Langsung stage 2 nih. Kalo di. Kalo di. Apa namanya. Gym ya. Come on. Blast toys. Oh my god. Blast toys. Come on. Yes. Yes. Wuuuh. Apakah gue harus pake 2 super potion? Hmm. Kayaknya 1 juga cukup deh. 1 aja deh gue pake ya. Alright. At least kita mengalahkan si super nerd ini ya. Panas kata dia ya. Anda pake Pokemon full. Api semua bro. Ya kan. Kita akan kasih dulu dia super potion sekali. Setidaknya darahnya biar gak keliatan sekarat-sekarat banget ya. Gue biarin aja sekali lagi. Kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Trainer yang ketiga di tempat ini. You can win. I have studied Pokemon totally. Gitu tuh. Menarik untuk disimak Pokemon apa yang dia bawa. Let's go. Battle number 1. Super nerd. Ponita. Levelnya 34. Gue pengen ke test ya. Kalau lo pake strength apakah bisa langsung mati? Karena strength kita dari tadi belum pake nih. Kita coba aja dulu ya. Uji coba dulu. Wah ternyata enggak ya. Well 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 well. Sedikit mengecewakan tapi oke lah. Gue gak tau apakah memang Ponita sekuat itu atau gimana. Uh Charmander yang dipake. Kalau Charmander sih strength harusnya kelar ya. Coba deh. Strength. Yos. Cukup ya. Ternyata cukup kuat. Bagus. Berikutnya dia pake full fix. Aduh. Ini gue males betul sebenernya. Sumpah. Ini Pokemon brengsek soalnya nih. Ngasih confuse re. Ah strength aja lagi deh. Gak usah takut lah ya kan. Alright. Critical hit pula. Menikmat ya. Menikmat. Mantap. Dan berikutnya adalah Growlithe. Growlithe. Gue pengen atas juga pake strength. Coba. Mati gak langsung. Oke. Jadi memang bener Ponita yang XP. Bukan XP. Defense-nya yang gede ya. Pantesan tadi juga. XP-nya juga seribu ya. Dari Ponita gila juga tuh Ponita. XP-nya seribu. Terbuka pintunya. Kita lanjutkan ke trainer yang keempat. I just like using fire Pokemon. Aku cuma suka pake Pokemon api gitu dia. Gak apa-apa. It's okay ya. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Ya gak sih. Alright. Oh Ponita level 41 ya. Berarti gue pake Tail Whip. Dua kali mungkin ya. Oh dia gagal. Tapi kalo gue pake Bite. Seberapa jauh damage yang bisa gue dapetin. Oh. Flinch. Oh. My God. Ternyata kuat ya. Wah gila nikmat banget. 50. Oh my God. Yes. Level 50. Blastoise. Gokil ya. Too hot to handle. Terlalu panas untuk dikendalikan. Oke. Dan. Pintu yang berikutnya. Kembali terbuka. Kita akan melawan trainer yang kelima. I know why Blaine became a trainer. Kenapa coba? Kenapa dia jadi trainer? Blaine itu kalo di Pokemon Adventure. Atau komik Pokemon Adventure itu adalah profesor ya. Kita liat Pokemon yang dia bawa adalah. Rapi Dash. Wuh keren banget. Wajer disini keren banget sih. Surf aja lah. Gak usah pake strength. Kita liat ya kalo surf seberapa jauh. Damage yang gue dapetin. Oh nice. One turn kill ternyata. Wuh 1686 nikmat ya. Sungguh nikmat. Sangat nikmat ya. Awww katanya. Mantap. Berarti ini ngebuka pintu yang berikutnya. Sudah ada trainer yang menunggu. Langsung saja kita hajar. I've been to many gyms. But this is my favorite. Aku sudah pergi ke banyak gym. Tapi ini adalah favoritku betulnya. Kita liat. Pokemon apa yang dia bawa? Ada dua. Fullpix. Alright. Gue benci ama fullpix. Karena dia bisa confuse Ray. Jadi kalo gue pake strength mati gak langsung nih? Very nice. Oh very nice. Dia pake grolin. Aku tak takut. Aku tak takut. Pake strength lagi. Yoi. Gak sih. Yash. Cukup ya. Ternyata lebih dari cukup malah sebenernya. 721 XP. Mantap sekali. Luar biasa. Yolza too hot. Katanya dia. Terlalu panas katanya dia. Alright. Pintu yang berikutnya ya kan. Dan ini adalah trainer terakhir sebelum kita melawan si Blaine gym leader dari si Number Island. Langsung saja. Fire is weak against H2O alias air. Ya sebenernya. Aduh. 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 Mantap. Kita liat Pokemon dia. Growlit juga. Levelnya juga sama. Berarti pake strength cukup sih. Cukup banget malah. Langsung saja kita pake strength. Masih ada 9 BP. Gue pake Blaine berencana full pake serve aja. Udah dari awal sampe pake serve 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 aja. Gue gak tau seberapa kuat serve gue sampe untuk ngelawan si Blaine ya. Tapi gue berasumsi sangat-sangat cukup sih. Mantap. Kita strength aja lagi. Karena di level 41 rapid dash aja mati rapid dashnya ya. Jadi kayaknya nanti di... Gue expect mungkin di level 45-47 tuh si Blaine. Level Pokemonnya ya. Oke. Sip ya. Sudah selesai. Semua trainer disini. Dan. Karena pintunya sudah terbuka. Sebelum kita masuk kesana. Gue mau heal dulu lah. Tapi ngehealnya gak usah banyak-banyak. Pake yang super potion aja. Setidaknya biar keliatannya gak nista-nista banget. Oke. Mantap. Dan inilah dia tempat yang terakhir di gym ini. Gue akan save dulu gamenya biar aman. No saving. Dan itu dia. Mari kita langsung lawan. Blaine. The gym leader of Cinnabar Island. Hah. I am Blaine. I am the leader of Cinnabar Gym. Ngerti dia. My fiery Pokemon will incinerate all challengers. Hah. You better have burn heal. Ngerti dia. Ngomong-ngomong incinerate. Itu nanti bakal ada nama Pokemon tuh inciner... Incineror. Itu Pokemon dari Sun Moon atau gen ke... 7 kalau gak salah. Itu keren banget sebenernya. Tapi sayangnya gue nanti kayaknya gak akan pake itu sih. Oke. Dia pake growlid. Langsung saja kita bantai pake surf ya. Kita lihat apakah tool pake surf ini bisa mengalahkan Blaine ya. Dari awal sampai akhir. Kita lihat aja dulu. Oke. Satu berhasil. Growlidnya langsung mati. 800 XP. Mantep banget. Berikutnya dia pake Ponita. Ini walaupun nanti si Blast level 51. Kayaknya... Apa gue ganti ke Queen ya. Queen sih cukup ya. Kayaknya pake Earthquake juga cukup sih kayaknya. Tapi kita lihat aja. Naik level atau gak si Blast. Blast Toys Rosesnya ya. 1.300. Mantap. Masih belum naik level. Rapidash. Level berapa Rapidashnya? 42. Harusnya sih tetap mati ya. Tadi cuma bedanya satu level 2. 41 soalnya. Kita lihat deh, Bish ya. Mantap sekali. Luar biasa. Uh, 1728. Aduh, akhirnya naik level juga ya. Blast Toys ya. Berikutnya dia pake Arcanine ya. Blast Toys. Mundur dulu. Coba kali ini si Queen yang menyerang ya. Wah, anjir keren banget Arcanine. Gila, sangar banget tuh bentuknya. Langsung kita coba Earthquake ya. Mati gak kira-kira Arcanine ya? Levelnya beda nih. Di bawah banget kita sebenernya. Beda 2 level. Kita lihat. Apakah Earthquake gue bisa mengalahkan Arcanine? Critical hit pula. Emang rejeki lu banget lah. Queen, Queen. Gila. 2.145 XP. XP terbesar yang pernah gue dapetin untuk satu Pokemon. Gila, gila, gila. I have burned out. Kata dia. You have earned the Volcano Badge. 4.653 Pokédolar ya. Mantap sekali. The Volcano Badge hadens the special abilities of your Pokemon. Artinya Jolteon makin kuat. Terus juga nanti bisa dibilang skillnya si Blastoise juga makin kuat karena gue pake spesial kan dari serve itu. Terus nanti juga Blizzard pake spesial juga. Dragonet juga nanti banyakkan tipe spesial. Jadi udah gokil sih. Here, you can have this too. Apa tuh? TM38. Oh, Fire Blast. Teach it to fire type Pokemon. Chameleon, Charmeleon, Orphanita will be good bad. Well. Arcanine sih kayaknya akan gue kasih. Arcanine gue kasih tuh nanti jadinya. Alright. Artinya kita sudah menyelesaikan Cinnabar Island. Berarti 7 gym leader telah kita kalahkan. Tinggal 1 gym leader lagi sebelum akhirnya kita nanti mendapatkan atau melawan gym yang ke delapannya itu adalah Viridian Gym Leader. Viridian Gym ya. Kalau bagi yang belum tau gym leadernya ini bikin plot twist. Tapi kalau yang udah tau ya kalian udah tau lah siapa gym leadernya itu maksud gue. Nah tapi gue tidak akan langsung tiba-tiba balik ke Viridian ya. Walaupun udah bisa nih sekarang. Kenapa? karena inilah saat yang tepat bagi kita untuk menangkap 2 Pokemon legendari ya. Jadi seperti yang gue bilang di awal video tadi bahwa sekarang karena kita udah punya surf kita bisa ke 2 tempat. Dimana tempat tersebut adalah tempatnya si Zapdos di power plant. Dan yang kedua adalah tempatnya si Articuno di si Foam Island ya. Gue di next part itu akan berusaha untuk masukin 2 tempat tersebut dalam 1 video. Mudah-mudahan gak sampai lebih dari 1 setengah jam ya. Mudah-mudahan mepet-mepet di 1 jam gitu. Jadi kita lihat aja sejauh apa nanti gue bisa apa namanya menyelesaikan itu. Tapi yang jelas part berikutnya kita akan mulai menangkap 2 Pokemon legendaris di game ini. Yaitu adalah Zapdos dan juga Articuno. So sampai disini dulu untuk video kali ini. Gue udah gak sabar banget untuk lanjutin lagi. Sampai bertemu lagi dalam serial di adegan episode ke-14. Game-nya adalah Pokemon Red part yang berikutnya. Bye-bye.